Polisi menangkap 13 orang yang diduga melakukan pungutan liar atau pungli terhadap sopir truk kontainer di Pasar Induk Caringin, Bandung, Jawa Barat. Salah satu yang ikut ditangkap adalah seorang oknum polisi. Seperti diketahui dugaan, pungli ini terbongkar setelah seorang sopir kontainer curhat di media sosial. Menurut Wakal Polrestabes Bandung AKBPM Yoris Maulana, Aib2B mengakui bahwa dirinya melakukan pungli. Kini Aib2B sedang diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propampolrestabes Bandung. Saat mendapatkan informasi mengenai pungli, pihak kepolisian langsung melakukan pengembangan dan turun ke lokasi untuk mencari tahu kebenaran informasi tersebut. Ada pun belasan orang yang diduga terlibat pungli terdiri dari karyawan pasar dan sejumlah orang yang bukan pekerja. Belasan orang tersebut diperiksa sebagai saksi. Polisi tengah menyelidiki asal-usul uang yang didapat pos keluar dan masuk di Pasar Caringin tersebut. Ada pun berdasarkan peraturan wali kota atau perwal Bandung, setiap angkutan besar yang parkir dikenakan biaya sebesar 20 ribu rupiah. Pihak kepolisian telah mendapatkan data kendaraan besar yang masuk ke pasar tersebut. Yoris mengimbau kepada sopir lainnya yang mendapatkan perlakuan yang serupa dengan curhatan Angga Dinata di laman Facebook Bandung Info untuk segera melaporkannya kepada polisi. Di medsos tentang seorang polisi yang diduga melakukan perbuatan pungli. Saya dan juga atas perintah Bapak Kapolres Sabes sudah langsung melakukan tindakan yaitu mengamankan anggota tersebut. inisial I2B yang sudah diamankan yang merupakan anggota POSEC. Yang bersangkutan memang mengakui meminta uang sebesar 100 ribu rupiah dan memang hasil pengakuannya hanya sekali itu saja. Yang bersangkutan saat ini sudah kita amankan dan juga sudah dimutasikan ke program Mori Sabes Bandung dalam rangka pemeriksaan. Dari kejadian tersebut, kami langsung melakukan pengembangan. Atas perintah Bapak Kapolres Sabes, saya sebagai Wak Kapolres bersama Kasat Restrim, Kasat Intel, dan juga Kapolsek melakukan pengembangan langsung turun ke lokasi. Dan memang benar, apa yang ada di medsos, supir mobil truk masuk ke dalam dan bongkar serta keluar lagi, itu bisa mengeluarkan uang sampai dengan 700-800 ribu. Tadi malam kita sudah amankan sebanyak 12 orang. Dan kita juga ada mengamankan uang, uang tunai dari 5 pos yang ada di sana. Saat ini terhadap 12 orang masih dilakukan pemeriksaan sebagai saksi. Kita masih menelusuri, kita masih melakukan penyelidikan terkait keberadaan uang-uang tersebut yang berada di pos-pos keluar dan juga pos masuk ke pasar caringin tersebut. Tadi dari 12 ya, jabatannya sebagai amatan jadwal? Ya, jabatannya rata-rata semuanya adalah orang yang bertugas di pos jaga yang menarik uang dari para supir. Sudah lama atau pos kegiatan? Kegiatan ini sudah berlangsung lama, namun kita masih akan koordinasikan lagi, kita akan lakukan langkah-langkah penyelidikan dan juga nantinya langkah penyelidikan. Dan apakah keberadaan uang ini memang ada terkait tindak pidana atau penarikan uang ini termasuk dalam uang-uang yang sesuai aturan atau legal. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan dari Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.